Selain memeriksa putra dari Hilmi Aminuddin, yakni Ritwan Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memanggil Maharani Suciyono. Maharani Suciyono diperiksa sebagai saksi terkait kasus swap kebijakan penambahan kuota impor daging sapi. Maharani yang datang ke KPK bersama ayahnya ini enggan berkomentar kepada para wartawan yang hendak mengkonfirmasinya. Pemeriksaan terhadap Maharani karena ia dianggap mengetahui seputar kasus yang menjerat mantan Presiden PKS, Lutfi Hassan Ishak. Sementara usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam, wanita yang biasa disapa Rani ini kembali tidak berkomentar. Sebelumnya dalam operasi penangkapan tangan yang dilakukan oleh pendidik KPK pada 29 Januari 2013 silam, Rani bersama tersangka Ahmad Fatona ikut di gelandang KPK. Namun karena yang bersangkutan terbukti tidak terlibat dalam kasus swap kebijakan penambahan kuota impor daging sapi, maka KPK pun melepaskan Rani. Terima kasih.